Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, masih semangat kan untuk belajar? Hari ini kita belajar tentang mobilitas sosial Ibu awali dari pengertian mobilitas sosial Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang Atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain Bentuk-bentuk mobilitas sosial adalah Terdiri dari apa saja? Satu, mobilitas vertikal ke atas Dua, mobilitas vertikal ke bawah Dan tiga, mobilitas horizontal Mobilitas sosial terjadi karena didorong oleh beberapa faktor Satu, faktor struktural Faktor ini terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan Dua, faktor individu Keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku dari individu tersebut Tiga, faktor sosial Ketidakpuasan seseorang terhadap status sosialnya Mendorong ia untuk berjuang meningkatkan status sosialnya Empat, faktor ekonomi Jika situasi ekonomi dalam masyarakat baik Maka mobilitas sosial pun akan terwujud Lima, faktor politik Keadaan negara yang stabil akan tercipta keamanan Sehingga masyarakat dapat melakukan mobilitas sosialnya Enam, faktor kemudahan dalam akses pendidikan Jika pendidikan yang berkualitas mudah untuk diperoleh Maka mudah pula bagi seseorang untuk melakukan mobilitas berbekal dari ilmu yang diperolehnya Berikutnya faktor penghambat dari mobilitas sosial Seperti kemiskinan dan diskriminasi Bagi masyarakat miskin mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit Diskriminasi dapat menghambat mobilitas sosial Karena membedakan perlakuan terhadap sesama dengan berbagai macam alasan Lanjut ke saluran-saluran mobilitas sosial Atau cara seseorang untuk mengubah status sosialnya Dapat melalui pendidikan, organisasi politik, ekonomi, dan profesi Mobilitas sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif Baiklah anak-anak, belajarnya dengan giat Jangan mudah putus asa Karena masa depanmu ada di tanganmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh